Menyusul masih diberlakukannya keadaan darurat oleh pemerintah Perancis pasca aksi penyerangan di sejumlah tempat, Kementerian Luar Negeri Indonesia akhirnya mengeluarkan travel advisory atau anjuran bepergian ke Perancis. Dalam travel advisory tersebut ada beberapa poin yang perlu diperhatikan oleh warga negara Indonesia yang hendak berkunjung ke Perancis agar mewaspadai situasi keamanan. Menyusul asli penyerangan di sejumlah tempat di Paris, Perancis dan status darurat yang masih diberlakukan pemerintah Perancis membuat Kementerian Luar Negeri Indonesia mengeluarkan travel advisory atau anjuran bepergian ke Perancis. Dalam travel advisory tersebut ada beberapa poin yang perlu diperhatikan oleh warga negara Indonesia atau WNI yang hendak bepergian ke Perancis atau WNI yang telah berada di Perancis. Poin-poin tersebut diantaranya WNI yang hendak berkunjung ke Perancis dihimbau lebih mewaspadai perkembangan dan memantau situasi keamanan yang berlangsung. Selain itu WNI yang telah berada di Perancis diminta untuk tetap waspada dan menghindari tempat-tempat pusat keramaian. Untuk poin-poin yang lain adalah WNI diminta untuk memonitor perkembangan situasi di situs resmi pemerintah Perancis dan mematuhi himbauan serta kebijakan yang diberlakukan pemerintah setempat. Tak hanya itu WNI yang berada di Perancis dihimbau selalu membawa identitas diri atau paspor. Dalam travel advisory tersebut WNI juga dituliskan jika ada hal-hal yang memerlukan bantuan WNI yang berada di Perancis untuk segera menghubungi alamat yang tercantum. Antara lain KBRI Paris di alamat 4749 Rukortambert 75116 Paris atau melalui telepon 336-211-221-09 atau menghubungi hotline Kementerian Luar Negeri di nomor Luar Negeri 0812-8900-9045 Dari Jakarta Dari Jakarta